Jika teman-teman punya adapter yang sudah rusak, yang seperti ini, jangan dibuang dulu ya teman-teman Karena dari adapter ini kita bisa membuat rangkaian lampu kedip-kedip seperti ini untuk dipasang di motor kita teman-teman Supaya motor kita semakin keren ya teman-teman Lampu berkedip-kedip seperti di pesawat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, kembali bersama saya di channel Haris Ups Oke di video kali ini saya akan membuat tutorial lagi Yang pastinya tutorial kali ini sangat bermanfaat dan sangat mantap sekali teman-teman Nah di depan saya ini sudah ada mesin adapter yang sudah rusak ya teman-teman Nah mesin ini bekas adapter 12 pol ya teman-teman Yang seperti ini nih Nah mesin ini bekas adapter yang seperti ini ya teman-teman Karena adapternya sudah rusak, jadi saya ambil mesinnya saja teman-teman Nah jadi dari mesinnya ini teman-teman bisa kita manfaatin lagi Kita akan ambil satu komponen IC ini teman-teman Ya ini adalah sebuah IC yang hitam ini Ini adalah namanya IC optocoppler ya teman-teman Nah ini kode IC-nya PC817 ya teman-teman Oke teman-teman sebelum saya jelasin bahan-bahannya Saya akan cabut dulu ya teman-teman Atau saya akan ambil dulu untuk IC ininya Caranya seperti ini Jika tidak punya sedotan timah Nah di bawah IC-nya kita masukin obeng min ya teman-teman Nah seperti ini Lalu kita panasin timahnya menggunakan solder seperti ini Sampai kaki IC-nya lepas teman-teman Kita buka dulu dua ya teman-teman Nah ini dua kaki sudah lepas ya teman-teman Seperti ini Lalu tinggal kita buka lagi untuk dua kakinya ya Kita bantu dengan cara dicabut seperti ini Nah seperti ini teman-teman ini sudah lepas ya teman-teman Nah jadi ini dia ya teman-teman IC optocopplernya Dengan kode PC817 ya teman-teman Oke teman-teman setelah kita ambil IC optocopplernya Saya akan jelasinnya untuk bahan-bahannya ya teman-teman Nah ini yang pertama ini adalah dua resistor Nah yang pertama ini adalah resistor 10K ya teman-teman Warnanya itu coklat hitam orange ya teman-teman seperti ini Oke tuker resistor yang kedua Ini adalah resistor nilainya 220 ohm ya teman-teman Dengan warna merah-merah coklat Lalu untuk bahan yang berikutnya ini adalah sebuah elko Nilainya 470 mikro atau 470 UF ya teman-teman Nah untuk selanjutnya saya ini menggunakan lampu led 12 pol yang seperti ini ya teman-teman Dan disini juga saya sudah siapin kawat tembaga ini seperti ini Nah kawat tembaga ini saya akan gunakan untuk menjemper kaki IC-nya nanti ya teman-teman Oke teman-teman jadi segini saja ya untuk bahannya Jadi kita lanjut saja ke tutorialnya Oke yang pertama kita harus tahu dulu ya teman-teman Di keempat kaki pin IC ini Nah di atas IC ini ada lubang titik tipis Nah titik ini adalah sebuah tanda ya teman-teman Jadi kaki yang dekat titik ini adalah nomor 1 Nah kaki ini nomor 4 Nah ini nomor 2 Dan ini nomor 3 teman-teman Oke jadi teman-teman harus perhatikan titik ini ya teman-teman Oke sudah paham ya teman-teman Oke sekarang kita rakit Yang pertama kita pasang dulu untuk resistor 220 ohm ini ya teman-teman Nah resistor 220 ohm ini kita pasang di pin nomor 2 atau kaki nomor 2 seperti ini ya teman-teman Oke saya akan soldarkan dulu seperti ini Nah ini sudah saya soldar Jadi ini seperti ini ya teman-teman Resistornya disoldarkan ke kaki pin yang nomor 2 Lalu selanjutnya kaki resistor ini kita soldarkan juga ke kaki atau pin IC yang nomor 3 seperti ini teman-teman Nah seperti ini teman-teman Jadi kaki resistornya yang satu ke nomor 2 dan ke nomor 3 ya teman-teman Jadi seperti ini Lalu selanjutnya saya akan pasang untuk jemperannya Nah jemperannya ini atau kawatnya ini kita soldarkan di kaki pin nomor 1 teman-teman seperti ini Oke ini sudah saya pasang Jadinya seperti ini teman-teman Bisa teman-teman perhatikan saja ya teman-teman Nah selanjutnya kita pasang untuk resistor yang 10K ini teman-teman Ini kita soldarkan di kaki pin nomor 1 ICnya seperti ini ya teman-teman Digabungin dengan jemperannya Nah seperti ini teman-teman Nah karena kawat ini terlalu panjang jadi kita gunting dulu sedikit ya teman-teman seperti ini Ya segini sudah cukup Nah selanjutnya kita pasang untuk elko yang 470 mikro ini Nah kita perhatikan dulu ya teman-teman Nah kalau ada warna polet putihnya ini Berarti ini kaki yang minnya ya teman-teman Ini kaki min Nah kaki min ini kita pasang di Atau kita soldarkan di kaki IC nomor 3 seperti ini teman-teman Digabungin dengan resistor seperti ini Nah untuk kaki elko yang plusnya kita soldarkan di jemperannya seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman Jadi ini rangkaiannya sudah jadi ya teman-teman Tinggal kita pasangkan untuk lampu lightnya teman-teman Nah ini yang kabel merah ini adalah positifnya Kita soldarkan di kaki resistor yang 10K ini teman-teman seperti ini Ya seperti ini teman-teman Ini untuk yang positifnya ya teman-teman Nah untuk kabel atau kutub negatifnya Kita soldarkan di kaki pin yang nomor 4 dari ICnya ini teman-teman seperti ini Oke ini teman-teman jadi seperti ini ya teman-teman Ya teman-teman jadi seperti ini teman-teman Ini sudah kita pasang semuanya Jadi rangkaiannya sudah jadi ya teman-teman Nah jadi kedua kabel ini yang hitam ini adalah untuk negatif dari DC Dan yang merah ini untuk positif dari DC juga teman-teman Kita bisa menggunakan aki motor ataupun adapter yang tegangannya 12V seperti ini ya teman-teman Nah ini adapter 12V ya teman-teman Nah ini output 12V ya Jadi disini saya akan gunakan adapter yang 12V ini saja ya teman-teman Oke sekarang kita coba teman-teman Kita colokin adapternya Ya ini sudah kita colokin teman-teman Oke teman-teman kita lihat bersama-sama ya teman-teman Jadi seperti apa rangkaiannya Kita cepitkan positifnya seperti ini Dan negatifnya kita cepitkan juga Ya teman-teman jadi seperti ini ya teman-teman hasilnya ya teman-teman Hanya dari adapter yang sudah rusak kita bisa membuat lampu kedip-kedip atau lampu stereo boss seperti ini ya teman-teman Ini sangat keren sekali teman-teman Oke kita lihat di tempat yang gelap saya akan matikan lampu Nah ketika di tempat yang gelap ini sangat keren sekali teman-teman Seperti lampu pesawat ya teman-teman Jadi lampu kedip-kedip ini kita bisa gunakan di motor kita ya teman-teman Dengan menggunakan aki motor 12V ya teman-teman Dan juga lampu lednya kita bisa ganti asal 12V juga ya teman-teman Nah jika teman-teman ingin lebih lambat lagi untuk kedip-kedipnya kita bisa ganti untuk elko-nya ini teman-teman Nah ini elko-nya ini kan nilainya 470 ya teman-teman Kita bisa perbesar lagi Misalnya kita ganti menggunakan 1000 micro atau 1000 UF yang seperti ini teman-teman Oke kita coba ganti Oke saya akan lepas screen dulu untuk elko-nya Jangan lupa kita cabut dulu untuk supply-nya supaya tidak squonselet ya teman-teman Seperti ini Oke kita lepasin Oke ini sudah lepas Nah ini kan nilainya 470 UF ya teman-teman Oke kita coba menggunakan 1000 UF ya teman-teman Kita perbesar apakah berubah Oke kita pasang lagi teman-teman seperti tadi Nah ini untuk yang negatifnya Ini untuk positifnya Nah ini sudah kita pasang ya teman-teman Kita lihat supply lagi Nah teman-teman ketika kita ganti menggunakan elko yang lebih besar micro-nya itu akan lebih lambat ya teman-teman Oke kita lihat lagi di tempat yang gelap Nah ini lebih lambat ya teman-teman Nah kedipnya ya Jika dirasa kurang lambat lagi teman-teman Bisa ganti lagi elko-nya dengan nilai 3300 UF atau 3300 micro ya teman-teman elko-nya Nah tetapi kalau ingin lebih cepat lagi kedipnya Kita bisa ganti menggunakan 220 UF ya teman-teman Kita coba menggunakan 220 UF Ini akan semakin kencang ya kedipnya Kita coba ganti Kita pasang lagi Nah ini sudah kita pasang teman-teman Ini kita coba supply lagi Nah teman-teman ketika micro-nya atau UF-nya diperkecil Menggunakan 220 UF Maka kedipnya pun akan semakin cepat seperti ini ya teman-teman Oke kita lihat di tempat yang gelap Nah teman-teman ini cepat ya teman-teman Kedipnya ya teman-teman Oke saya rasa sudah jelas Cara mengatur cepat lambat kedipannya Dengan menghanti elko Oke teman-teman Jadi ini dia rangkaian yang kita buat Dari adapter yang sudah rusak Jadi mungkin segini dulu di video kali ini Jangan lupa ditekan tombol like-nya Kalau suka dengan video kali ini Dan bagi yang baru bergabung Boleh di subscribe dulu ya Supaya tidak ketinggalan video terbaru Dari channel Haris Up Dan saya Haris pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh